Bapak Ibu Ini harus dibersihkan dari bekadah sekitarnya Maka tidak salah Bapak Ibu Ketika Imam Mahdi diutus Pertama kali yang beliau lakukan adalah Karena Rasulullah S.A.W.S. Menyatakan Menyampaikan Usir keluarkan orang-orang Musyrik dari jajirah Arab Jadi jajirah Arab ini harus steril Karena ini adalah kehormatan Kita umat Islam dunia Baik Namun apa yang terjadi pada kota Mekah hari ini Bapak Ibu Mekahnya tetap suci Dulu Mekah pernah dipenuhi dengan berhala Dan berhala ini kotor ada di sana Maka ketika Fathul Mekah 360 belahara disingkirkan Hari ini pun Ada beberapa hal yang saya cermati Dari kota Mekah ya Bapak Ibu sekalian Ini ada hadis dari Abdullah bin Umar Yang semalam kita bahas Rasulullah S.A.W.S. pernah berdoa kepada Allah Meminta keberkahan untuk Syam Dan untuk Yaman Ya Allah Ya Allah Berkahilah untuk kami Syam kami Dan berkahilah untuk kami Yaman kami Nah para sahabat tidak mendengar Rasulullah S.A.W. Mendoakan Najat Padahal di dalam Najat ini Najat ini satu wilayah yang sekarang Di Saudi Arabia Najat Para sahabat tidak mendengar Rasulullah S.A.W. Mendoakan Najat untuk diberkahi Allah Maka para sahabat berbisik pada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah S.A.W. Doakan juga Agar Allah memberikan berkah untuk kami Dari Najat ini Ya Kudian para sahabat Melihat Rasulullah S.A.W. Berdoa lagi Allah S.A.W. Ya Allah berkailah untuk kami Syam kami Dan berkailah untuk kami Yaman kami Nah ini wilayah Syam Syam itu wilayah di atas Syam itu pecah menjadi empat Pada tahun 1916 Tiga negara ingin Membagi-bagi Syam Seperti Kuehlamis 1916 Ada Inggris, Perancis, dan Rusia Namun pada saat itu Rusia mundur Karena terjadi revolusi Bolshevik Maka Rusia mundur Maka yang memecah belah Syam ini Dua negara Perancis dan Inggris Saya ke Spikot Itu adalah dua nama menlu mereka Memecah belah Syam menjadi empat Palestina, Jordan diberikan pada Inggris Suriah dan Libanon diberikan pada Perancis Sejak itulah Maka Syam pecah menjadi empat Palestina, Jordan, Suriah, Libanon Nah ada pun Yaman di bawah Yaman Berbatasan dengan Suri Arabia Di Najran Ya Najran Tempat dimana terjadinya Penistirah Ashabul Uhud Nah ini Yaman Nah Najed sebesar ini Tidak didoakan oleh Rasulullah Ya bukan berarti Rasulullah tidak meluangkan Madinah dan Mekah Tetap pada Kutamanya Tapi wilayah yang di luar itu Maka para sahabat Berbisik kembali kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah doakan juga dong Agar Najed Allah berkahi juga Sebagaimana Allah berkahi Syam dan Yaman Maka yang ketiga kalinya Rasulullah Ya akan muncul Tanduk Syaitan Ini hadis diwetkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Atid Nidhi Ya dari sahabat Abdullah bin Umar Walaikum Bapak Ibu bisa lihat ini Dalam Buku Disukai Bapak Ibu oleh 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 Siapapun lah ulama yang faham Dari hadis-hadis ini Dan faham datang ke sucian Kota Mekah Ya Apalagi Masjidil Haram Nampaknya tidak patut Apabila ada satu bangunan Yang melebihi tingginya Ka'bah Tingginya Masjidil Haram Dan itu merupakan tanda kiamat terjadi Ketika Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jiblil Rasulullah ditanya tentang Apa itu Iman, Islam dan Iksan Kemudian Malaikat Jiblil bertanya tentang Kapan kiamat terjadi Kemudian Rasulullah menjelaskan Kiamatnya Allah yang tahu Kemudian Malaikat Jiblil bertanya Tentang tanda-tandanya Maka apa kata Malaikat Jiblil Kata Rasulullah SAW Tara Rai'al-ganam Ufatan Uratan U'asai Yaskununa Fimakanin A'da Fimakanin Murtafi'a Khum yatatawaluna Fikunyan Hatta a'da Fokal jabat Kau akan menyaksikan Para pengembala kambing Yang miskin Telanjang kaki Telanjang dada Itu akan tinggal Di gedung-gedung bertikat Mereka berlomba-lomba Membedikan bangunan tinggi Mengalahkan tingginya gunung Apalagi Masjidil Allah Kita lihat Kemudian bangunan-bangunan Di sekitar Ini ada Tugu Geometry Engineering Square Mirip dengan Tugu Firmasandri Alhamdulillah Ada di pelabuhan Zizan Arab Saudi Selatan Bapak Ibu bisa lihat Ada satu monumen Mirip dengan All Seeing Eye Ada Tugu Atom Dan Tugu Bawla Di Jeddah Dan juga ada Faisariah Tower Yang mirip dengan Tugu Illuminati Juga ada Monumen Jeddah Eye Bapak Ibu yang Lambangnya Apa ini? Satu mata Ada yang membantah Yang menyatakan Kalau ini dibangun Dibuat Karena mata Simbol keindahan Simbol keindahan Di Saudi Arabia Itu dengan satu mata Tapi ini menimbulkan Persepsi lain juga Karena satu mata ini Biasanya identik dengan Apa Bapak Ibu? Najal Najal itu sebetulnya Matanya normal Ketika dilahirkan Dia kehilangan Mata kanannya Adalah ketika Dia disalib Betul kan demikian Bapak Ibu Jawabannya panjang Harus 2 jam Lebih Kajian kita Khusus untuk membahas Tentang hal ini Baik Beberapa hal Yang kita waspadai Bapak Ibu Dan ini Kalau kita lihat Dari atas Mekah dari atas Mekah dari atas Dan Apa yang disampingnya Bapak Ibu bisa memahami Hampir sama ya Baik Baik Bapak Ibu Nah ini Yang menjadi hal Yang Saya yakin Ini harus dibersihkan Dari Mekah Dan sekitarnya Maka tidak salah Ketika Imam Mahdi Diutus Pertama kali Yang beliau lakukan Perang melawan Jazira Arab Bukan perang melawan Amerika Bukan perang melawan Israel Iya Innakum Setagzuna Jaziratil Arab Dan Allah Akan memenangkannya Untuk kalian Dan kalian akan Memerangi Dan Allah Akan memenangkannya Untuk kalian Dan Allah Dan kalian akan Memerangi Dan Allah Akan memenangkannya Untuk kalian Dan Allah akan memenangkannya untuk kalian Mereka beramati Allah SWT Mekah tetap ke tahap suci Dulu Mekah di zaman Rasulullah Pernah dipenuhi oleh berharap Dan paganisme terjadi penyembahan kepada serian Allah Terjadi di sana Kemusrikan terjadi di sana Kalau hal ini pun terjadi di zaman kita sekarang ini Itu satu hal yang menjadi resistensi Da'wah kita, tawhid kita Dan itu tugas kita Untuk kita membersihkannya Memang bapak ibu Saya sampaikan ini hadisnya ada tadi Bahwa ternyata Imam Mahdi yang nanti akan diutus oleh Allah SWT Sebagai mujadid Sebagai reformis Bukan Nabi dan Rasul Belum akan melakukan tugasnya pertama kali itu tadi Yang membersihkan Mekah dan sekitarnya Madinah dan sekitarnya Dari sesuatu yang tidak halal Berada di tempat-tempat itu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!